Memasuki usia ke-8, Tokopedia telah menjadi salah satu pemain marketplace terbesar di Indonesia. Perjalanan William Tanuwijaya, CEO sekaligus co-founder Tokopedia, dimulai saat ia bekerja sebagai penjaga warnet. Inilah Founder Stories, edisi William Tanuwijaya, Tokopedia. William Tanuwijaya, ia lahir dan besar di Pematang Siantar, Sumatera Utara. Kesulitan ekonomi yang dialami keluarganya saat itu, membuat orang tua William menginginkan kehidupan yang lebih baik untuk anak mereka. Mereka memahami bahwa kuncinya adalah pendidikan yang baik. Maka, ayah dan pamannya membelikan tiket kapal sekali jalan ke Jakarta untuk William melanjutkan pendidikan ke tingkat universitas. Namun ketika kuliah semester awal, ayah William jatuh sakit. Keadaan ini memaksa William menghidupi diri sendiri tanpa bantuan orang tuanya. Ia memutuskan untuk bekerja paru waktu sebagai penjaga warnet dekat kampus. Ia harus bekerja dari jam 9 malam sampai jam 9 pagi setiap hari. Meski berat, pekerjaannya memberikan William akses tidak terbatas pada internet. Di sanalah ia mengenal dan jatuh cinta pada internet. Baginya, internet bisa memberi beragam informasi dengan mudah dan cepat hanya dari genggaman tangan. William percaya, suatu saat nanti internet akan mengubah dunia. William berjuang membiayai pendidikannya, hingga akhirnya lulus di tahun 2003. Seperti kebanyakan anak IT, William ingin bekerja di perusahaan teknologi ternama di dunia seperti Google. Sayangnya, Google belum memiliki kantor di Indonesia. Akhirnya, William bekerja kantoran sebagai software engineer. Karena situasi keluarganya, William masih harus mencari penghasilan tambahan. Sepulang kerja, William bekerja lepas membangun situs untuk berbagai UKM. Saat itu, media sosial sedang berkembang dan banyak orang mulai berjualan online. William menyadari, masyarakat sudah mulai melihat kesempatan dan kebutuhan belanja online. Tapi, belum ada platform yang bisa secara aman melayani kebutuhan tersebut. Dari sinilah William melihat peluang untuk mendirikan sebuah marketplace. Di tahun 2007, petualangan William di dunia startup dimulai. William sadar, membangun bisnis marketplace membutuhkan modal yang tidak sedikit. Saat itu, ia juga tidak bisa menjalankan startup dengan dana pribadi. Karena ia harus membantu keluarga dan pengobatan ayahnya. Karena itu, William berusaha mencari dukungan modal. Namun, lagi-lagi William menemui kesulitan. Ia tidak mengenal satupun investor. Satu-satunya orang kaya yang William kenal adalah atasan tempat ia bekerja. Bersama partnernya, Leontinus Alva Edison, William akhirnya menceritakan ide dan visi mereka kepada sang atasan. Atasan mereka menyambut positif ide tersebut, dan mengenalkan mereka dengan teman-teman pemodal. Dua tahun lamanya, William menjajakan ide mereka ke berbagai investor. Sayang, tak ada investor yang yakin pada bisnis marketplace ini. Karena belum ada contoh suksesnya di Indonesia. Bahkan di suatu kesempatan, ia bertemu dengan seorang investor yang berkata, Opini itu tidak membuat William lantas patah semangat. William justru melihat itu sebagai tantangan. Ia melanjutkan perjuangannya mencari investor. Di tahun 2010, banyak investor luar negeri yang datang ke Indonesia. Namun, William gagal untuk meyakinkan mereka karena keterbatasannya dalam berbahasa Inggris. Sampai akhirnya ia bertemu dengan investor dari Jepang yang kemampuan bahasa Inggrisnya juga pas-pasan. Meski berkomunikasi dengan telepati, investor ini bisa memahami visi William. Pertemuan ini menjadi permulaan babak baru perjalanan William dan Tokopedia. William mulai serius belajar bahasa Inggris sambil terus fokus membangun produk yang bisa memudahkan kehidupan banyak orang. Hingga akhirnya ia bisa menarik hati investor-investor lain dan mendapat pendanaan seri A sebesar 100 juta dolar. Pendanaan ini menjadikan Tokopedia sebagai raksasa marketplace di Indonesia. William mampu mewujudkan mimpinya dari nol. Begitu juga kamu. Founder Stories episode yang akan datang bisa jadi tentang kamu dan startup milikmu. Jangan lupa like dan subscribe untuk terus update informasi teknologi dan tip profesional di channel YouTube Tekinesia ID.